assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman kembali lagi dengan saya di channel tutorial desain profis pada video kali ini kita akan belajar membuat sebuah desain tentang wall decor ya masih tentang wall decor kita selesaikan dulu yang ini setelah itu baru kita lanjut ke desain yang tema bentuknya ya kali ini kita akan membuat desain seperti ini simple aja kali ini dengan background yang sudah ada ya tinggal browsing aja di Google baik bagaimana cara saya membuatnya langsung aja kita mengikut ke aplikasi Corel draw nya teman-teman silahkan buka file atau aplikasi Corel draw nya kemudian teman-teman teman-teman buka new dokumen kemudian isikan latihan jangan lupa lebarnya 30 cm warna CMYK dan 300 DPI lalu klik Oke berikutnya teman-teman perhatikan di bagian deskripsi video ini disitu ada beberapa file yang sudah saya bagikan ya disitu ada file vector ada seperti ini ya ada juga file yang sudah sudah jadi yang siap cetak bisa teman-teman download semua dan juga ada font nah itu adalah materi yang akan kita buat belajar kali ini untuk font yang saya pakai disini saya menggunakan 3 macam font ada font Islamik Madinah dan Muhammad nanti teman-teman install dulu font nya jika belum punya ya sudah sudah punya nggak usah di-install lagi baik langkah berikutnya teman-teman silahkan buka file yang ini ya file yang asli dan buka file vector ya kita buka file vector nya dulu ini bahannya cuma ini teman-teman background dan jarum jam jarum jam ini sudah saya siapkan jadi saya punya beberapa desain jarum jam untuk membuat mockup nya ya di sini saya bisa juga di-ungroup ini bisa teman-teman pecah-pecah nah disini sudah saya berikan faktornya nanti tinggal teman-teman copy paste aja nah kemudian berikutnya saya akan membuka file desain saya yang asli yang belum saya sepas 3 ya ini masih X7 tapi yang sudah saya siapkan di deskripsi itu saya simpan dalam versi X3 kita tunggu loadingnya baik nanti tampilannya seperti ini teman-teman nanti kalian akan mendapatkan yang pertama adalah yang lingkaran diameter 30 untuk jam dindingnya kemudian sebelah kanan adalah Allah dan yang sebelah kiri tidak ada alamatnya maksimat ini kita tes dulu yang bawah ini yang biru baik langkah berikutnya kita akan copy paste ya kita akan copy paste yang ini mau kita contoh untuk belajar tahap demi tahap kita pergi ke file latihan yang kita buat tadi ke lembar latihan lembar kerja latihan kita paste di sini namun kita taruh di samping kayak gini biar bisa kita contoh ya silahkan teman-teman ikuti cara saya membuatnya langkah kedua kita membuat lingkaran di sini pakai ellipse tool ya di kiri lalu teman-teman buat kayak gini setelah itu mouse nya jangan lupa kita rubah ukurannya 30 cm enter 30 enter kemudian mouse nya kembali ketik tool mouse normal di sini lalu teman-teman tekan huruf P agar dia langsung lari ke tengah-tengah seperti itu lingkarannya berikutnya teman-teman pergi ke file vector kita ambil background yang ini klik kanan copy kemudian kita masukkan ke dalam lembar kerja latihan yang seperti ini lalu teman-teman tekan huruf P namun sebelum itu kita taruh di belakunya lingkaran caranya klik kanan nah berikutnya kita akan membuat bagian detiknya ini dulu teman-teman ya kita buat dari samping dulu ya kita buat detiknya atau kita buat lingkaran dalamnya dulu Oke kita buat lingkaran dalam caranya sangat mudah sekali pertama kita buat lingkaran dulu lagi ini kemudian kita cek kita cek dulu bagian ini kelebaran lingkaran yang dalam berapa ya kita cek dulu ini kita pindah dulu kemudian kita lihat berapa kelebarannya yang ini kita keluarkan dulu nah ini ya kita paste disini nah ini teman-teman kelebarannya ukurannya ya kita cek berapa ke ukurannya 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 adalah 18,765 ya memang bisa klik 18 seperti itu kita buat 18,763 lingkaran yang baru kita buat tadi kita samakan 18,763 lalu paste disini dan klik enter setelah itu kita nurus P di keyboard lalu kita ambil background lagi teman-teman ya ambil background di file vector ini kita copy lagi lalu kembali ke latihan kita paste lagi kita sekarang turunkan di belakangnya lingkaran di kanan order behind nah seperti itu lalu kita tekan P lagi kayak tadi kemudian ini kita power clip klik kanan power clip kita masukkan lingkaran kecil nah seperti itu ini sebenarnya sudah ada dua pikiran cuma nggak kelihatan karena dia sama apalagi kalau outline ini saya hilangkan nah dia nggak kelihatan tapi kalau kita geser keluar akan kelihatan ada dua ini seperti itu kemudian untuk memperdatkannya bagaimana kita menggunakan drop shadow seperti ini nah caranya teman-teman pilih yang tengah tadi lingkaran kecil ya kemudian pilih ini drop shadow ada di sebelah kiri kalau nggak muncul biasanya teman-teman klik ini klik segitiga yang hitam nanti akan munculnya drop shadow klik aja sembarang sekali aja kayak gini setelah itu baru teman-teman atur di sini preset small glow seperti ini tunggu loginnya kemudian kita coba lihat di sini di sini warnanya saya pakai warna hitam dan pengaturannya adalah 6 kelebarannya dan transparansinya 80 kita kembali ke sini kita cek warnanya kita beri warna hitam black kemudian kelebarannya 680 kelebarannya 6 kita enter kemudian ini kita beri 80 transparansinya 80% seperti itu seperti itu ini kita hapus kita hapus berikutnya kita akan membuat detiknya detiknya ya detik yang ini seperti ini kita buat dari persegi panjang aja kayak gini seperti ini teman-teman ya kemudian kita taruh di sini semakan dulu ya tapi kita buat biar lebih cepat kita naikkan sedikit oke kira-kira segini kemudian kita beri warna sekalian kita pakai color istri perutur kita detik warnanya karena ini tidak hitam murni ya tapi hitamnya agak keabu-abuan maka kita pakai pengaturan di situ kalau ingin tahu warnanya apa yang saya pakai ini teman-teman bisa cek ya shine nya 0 magenta nya 0 yellow nya 0 dan juga black nya pakai 90 sehingga dia agak keabu-abuan sedikit setelah itu baru kita taruh di sini ya kita taruh di sini tekan shift pilih background yang ini tekan c kita naikkan sedikit kita naikkan sedikit di tengah-tengah nya kurang lebih seperti ini oke setelah itu setelah ini pas tengah-tengah nah kemudian kita buat garis pertolongan untuk membuat beset rotasi dari detiknya caranya bagaimana kita pilih background nya kemudian kita buat garis pertolongan jangan lupa dipilih background nya dulu seleksi dulu ya kemudian kita buat garis vertikal dari samping kita tarik klik kiri digeser ya kita paskan di tengah-tengah nanti akan terasa nah itu yang vertikal yang horizontal juga pilih dulu background nya kemudian tarik dari garis atas dipaskan di sini setelah itu yang hitam ini kita klik lagi sampai muncul anak-anak melingkar lalu pusarannya teman-teman ambil titik pusatnya diambil dan teman-teman taruh di tengah-tengah kayak gini ini akan pas di tengah-tengah sini setelah itu berikutnya kita keluarkan menu rotasi transformation jika belum ada di sebelah sini keluarkan di bagian objek transformation ya disini ya rotasi kemudian derajatnya teman-teman atur menjadi 30 dan copy nya 11 jangan lupa ya yang lain ini biarkan aja 30 11 jika sudah tinggal teman-teman klik apply seperti itu ya kemudian berikutnya berikutnya teman-teman tinggal membuat angka 12 9 3 dan 6 ya caranya bagaimana caranya kita cek dulu fontnya pakai Quran Madinah ya kita pakai text tool disini klik disini kemudian titik angka 12 lalu fontnya rubah ke font Quran Madinah ini nggak ada namanya teman-teman ya jadi teman-teman harus ingat tapi di atas ada tapi disini nggak ada namanya Quran Madinah kemudian cek berapa ukurannya 220 poin 220 enter kemudian kita menuju ke text properties text properties kalau nggak ada di sebelah kanan bisa pergi ke text menu text kemudian text properties nya di jimpang lanjut kemudian berapa caranya yang akan kita ubah kita cek di text properties disini saya buat min setelah 90 ya agar jaranya berdekatan kita pilih yang ini kita buat min 90 enter seperti itu lalu disini saya beri warna tadi ya yang agak abu-abu tadi pakai color kemudian berikutnya kita buat outline-nya outline-nya berapa outline-nya adalah 2mm ya kemudian pengaturannya outside behind kita atur disini kita buat kuning dulu biar kelihatan 2mm ini ke tengah ya kayak gini behind oke kemudian baru kita beri warna putih klik kanan disini seperti itu ini ada warna putihnya ya kemudian kita beri drop shadow juga ya caranya kita pakai yang tadi drop shadow disini kita klik sekali kemudian kita pakai small glow kemudian warnanya kita pilih hitam hitam berikutnya kita cek berapa kelebarannya 14 dan 90 kita kembali ke sini kita atur kelebaran transparansinya 14 dan transparansi warna hitamnya 90 jika sudah kemudian berikutnya tinggal teman-teman taruh di tengah-tengah sini ya caranya tekan pilih angkanya tekan shift pilih detik yang atas sini tekan C tekan E seperti itu ya C adalah center secara horizontal dan E adalah center secara vertikal lakukan hal yang sama untuk angka 9 6 dan 3 yang angka 9 kita tinggal copy disini seperti itu kalau drop shadow nya tidak ikut ter copy ulangi berarti jangan di klik yang tengah kalau teman-teman klik di tengah di copy klik kanan ini tidak akan ikut drop shadow nya jadi kliknya agak keluar seleksinya agak keluar gini berarti kalau ini kita klik geser ditambah klik kanan maka drop shadow nya akan ikut copy oke kita buat langsung buat langsung banyak ya angka 3 disini nanti angka 6 nya ada di bawah seperti ini kemudian kita klik 2 kali tekan kemudian control A kita ganti angka 9 oke seperti ini lalu kita taruh disini tekan shift pilih detiknya tekan C tekan E berikutnya yang angka 6 klik 2 kali control A 6 shift detiknya C dan E berikutnya angka 3 2 kali control A 3 shift detiknya C dan E berikutnya tinggal kita hapus warna ini kita hapus detik di belakang angka ini kita delete ini kita delete cara seleksinya jika teman-teman kesulitan seleksi aja dari luar tapi jangan dikenalkan angkanya semua baik untuk bagian ini kita sudah jadi kita group dulu ya biar nggak pecah-pecah nanti seperti itu berikutnya kita buat lapak tengahnya ini saya pakai insert character caranya keluarkan disini insert character jika nggak ada teman-teman keluarkan di menu text kemudian insert character nya di jentang bagian sini ya atau shortcut nya yang ini adalah control F 11 lanjut berikutnya kita membuat ini kita cari insert character dengan font Muhammad Rasulullah cari fontnya dulu yang ini ya Muhammad Rasulullah kemudian geser ke bawah cari tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah seperti yang saya pakai atau teman-teman bisa menggunakan yang lain silahkan ya saya pakai yang ini kemudian cara menggunakannya tinggal klik kiri tahan kemudian digeser ke dalam seperti itu misalkan mau pakai yang ini tinggal klik kiri geser ke dalam seperti itu ya caranya sudah sekali berikutnya tinggal kita taruh di tengah-tengah tekan huruf P seperti itu lalu kita cek ukurannya berapa 14,45 kita cek kita samakan aja kita buat 14,5 14,5 enter tekan P itu lalu kita beri warna putih jangan lupa tekan P ya biar dia ada agak drop shadow gitu maka kita buat drop shadow juga disini drop shadow klik kiri geser lepaskan langsung biar nggak berat soalnya drop shadow ini berat teman-teman kalau laptopnya speknya rendah kayak saya itu bisa nge-hemp atau nge-blank ya not responding jadi kita klik kiri langsung geser lepaskan nanti pengaturannya dimana pengaturannya dengan disini dengan di klik geser tapi kita ada disini small glow itu lebih ringan untuk kerja laptopnya ya kemudian kita pilih warna hitam disini berikutnya kita cek berapa kelebaran 3 dan transfernya 60 ya kita kembali ke sini 3 tunggu kemudian disini kita beri 60 jadi itu cara saya ya berikutnya tinggal kita ambil yang ini ya kita nanti kan nggak punya ya kita ambil develop vector kemudian kita copy jarum jamnya tetapi kalau mau teman-teman cetak nggak perlu pakai ini ini hanya untuk mockupnya saja ya lalu teman-teman klik kanan paste dan teman-teman atur disini cara ngepaskannya bagaimana cara ngepaskannya lihat cara saya mouse mu dekatkan ke tengah-tengah gini nanti akan muncul pemberitahuan center kecil ya center nah itu nanti teman-teman geser lepaskan di tengah-tengah terus pertolongan ini caranya kalau muncul kayak gini teman-teman klik kiri geser lepaskan di tengah-tengah nah setelah centernya muncul baru teman-teman lepaskan oke jadi seperti itu teman-teman ya baik ini sudah jadi tinggal teman-teman grup yang lama tadi kita delete oke berikutnya kita akan membuat bagian kedua yaitu sebelah kanan caranya pilih tombol plus disini untuk membuat page yang kedua lebarnya kita buat 20 20 kali 39 kemudian kita bagi ke file design yang asli kita copy laku untuk latihan klik kanan copy kita pergi ke file latihan lagi klik kanan paste lalu kita taruh di samping sebelah sini dan kemudian kita pilih background lagi ya pilih background lagi kita buat dari awal aja ya lalu klik kanan paste disini setelah itu kita buat kotak yang ukurannya bisa otomatis segini caranya klik dua kali disini klik kiri ya tak tak gitu maka akan otomatis tercipta kotak dengan lebar halaman sesuai dengan halaman yang teman-teman pakai ya halaman kotaknya kemudian bagian ini kita putar caranya klik lagi kayak gini untuk tanda tanah melingkar teman-teman geser ditambah kontrol di keyboard agar dia terasa otomatis perputarannya ya setelah itu tinggal teman-teman teman-teman jika mau di mirror silahkan kemudian tinggal teman-teman klik P atau diturunkan dulu ya di kanan order behind kemudian tekan P di keyboard setelah itu teman-teman klik kanan power clip masukkan di kotak lalu dua kotak kotaknya seperti itu ya berikutnya kita buat lagi untuk lebar yang kedua jaraknya berapa kita cek jaraknya adalah ini 2,5 ya 2,5 kita bisa pakai contour atau bisa pakai buat kotak lagi kita coba pakai contour ya ini kita klik dua kali klik kayak gitu lalu kita tekan control home di keyboard abel muncul di atas setelah itu kita keluarkan contour kemudian jika nggak ada di sini bisa keluarkan di effect ya contour kemudian jaraknya kita beri insert ya pilih insert kemudian pilih 2,5 cm lalu berikutnya kita apply seperti itu ya kemudian kita pecah caranya klik kanan click control group 4 yang luar ini kita delete kita pakai yang lain saja kemudian kita ambil lagi faktor yang tadi ya kita klik kanan copy kita masukkan lagi di sini klik kanan paste kemudian kita putar lagi di sini lalu kita turunkan lagi ke bawah klik kanan order behind pilih yang kuning tekan huruf P klik kanan power clip masukkan ke dalam kuning seperti itu lalu kita buang kuningnya dan kita buat drop shadow di sini klik kiri langsung geser biar dia lepas biar dia ringan ya tidak mempergerak laptop atau komputer kemudian setelah itu kita atur di sini small glow warnanya kita pilih yang hitam kemudian pengaturannya berapa kita cek yang punya saya ya kita cek pengaturannya kita hancur dulu pengaturannya adalah 6 dan 100 ini biarkan 100 yang kelebarannya kita beri angka 6 enter tunggu nah seperti itu background sudah siap berikutnya tinggal kita cari lafad Allah seperti ini ini saya membuatnya dari font islamic ya kayak tadi insert character cari lagi ke insert character fontnya kita ganti ke font islamic font islamic color font islamic color ya teman teman install dulu fontnya yang sudah saya berikan di deskripsi yang ini ya install dulu jangan lupa kalau tidak di install tidak muncul ya kemudian kita cari lafad Allah seperti ini di font islamic color seperti ini teman teman nah enaknya kalau kita pakai karakter itu kayak gitu kita bisa mendapatkan banyak vector tanpa ripet ya gak usah bingung mencari di google di kiri geser masukkan nah seperti ini udah jadi langsung kan udah sekali jika sudah kemudian bagaimana agar menyatu dengan background ya kita harus edit dulu kita buat outline kita mainkan drop shadow nya ya caranya untuk warnanya kita deteksi juga disini color proper ya kita ganti jangan terlalu tanjang kemudian untuk pengantaran outline nya ini saya buat procedo nya dulu ya ini saya kecah dulu saya geser dulu ini drop shadow nya saya buat disini ya kita pilih kita klik kiri geser drop shadow small blue lalu pakai warna hitam seperti ini kemudian kelebaran nya 7% 7 kelebaran nya untuk transparan nya tetap 100 untuk besar nya kita cek berapa kemudian kita besarkan lagi teman-teman ini sepertinya masih kurang besar kita pakai shift ya biar simetris seperti ini baik sudah sama kemudian berikutnya kita buat outline nya kita mainkan outline nya ini saya pakai outline disini pengaturannya 30 cm 3 mili ya 3 mili pengaturannya di tengah semua ganti hand field oke kemudian caranya bagaimana kita copy dari sini ya kita geser ke kanan klik kanan kemudian kita beri outline kita beri pilih dulu ya pilih 2 kali kemudian 3 mili pengaturannya di tengah semua di hand field oke lalu kita beri warna putih dan kita buang warna dalamnya seperti itu kemudian kita tekan huruf P kita kembalikan ke tengah nah akhirnya jadi seperti ini sama dengan yang tadi yang tadi yang ini sama kan jadi seperti itu cara saya membuatnya kita delete yang ini kemudian yang ini kita group group berikutnya kita buat yang bagian ketiga yaitu kita tinggal duplikat disini duplikat copy layer oke sudah jadi 2 yang ketiga kita ganti fontnya menjadi Muhammad kita cari dulu contohnya yang sudah jadi ini ya kita copy kemudian kita pergi ke file latihan klik kanan paste di sini kita geser ke samping ini pakai alpha fontnya tetap pakai font Islamic color ini tadi kan yang ini yang kita pakai yang pertama kemudian yang kedua kita cari di bawahnya ya kita cari font yang agak mirip teman-teman jadi yang sejenis karakter kalibrasi yang ini sudah ketemu ya biar menyatu jadi harus di jelas seperti itu kita samakan besarnya seberapa ini saya kira-kira aja ya biasanya saya pakai ukuran yang sama untuk pengaturan fontnya tapi disini biar cepat saya langsung pastekan aja untuk warnanya kita pakai colorist dropper tool kita samakan dulu warna hitamnya kemudian berikutnya kita buat kayak tadi ya pakai drop shadow dulu disini seperti ini bebas kemudian small glow kemudian warnanya kita beri warna hitam dan pengaturannya 7 pengaturannya ya pengaturannya tetap 100% lalu kita geser ke kanan kemudian klik ya geser ke kanan pakai shift kemudian ditambah klik kanan lalu kita beri outline yang biru dulu kita klik 2 kali disini kita beri pengaturannya 3 kemudian ini pilih yang tengah semua dan behind field lalu oke setelah itu kita beri outline putih dan kita hilangkan warna yang dalam kemudian yang lafad Allah ini kita delete kita anggil dulu kita delete yang lafad Allah kemudian lafad Muhammad tekan huruf P kemudian yang outline tadi yang outline ini ya saya buruk dulu ya yang ini tekan huruf P juga lalu kemudian diberi warna putih seperti itu ya jika ini kurang lebar teman-teman ya jika terasa kurang lebar putihnya terlalu sempit teman-teman bisa atur ke outline ya caranya warna putih ini ya saya beri biru ya biar kelihatan warna biru ini teman-teman atur di outline-nya kemudian ini pilih yang outside oke seperti itu baru di warna putih nah jadi dia nggak memakan kedalaman dari font ya baik yang ini sudah jadi teman-teman dan biar agak gendut sedikit bisa teman-teman tarik ke sampingnya ukur dulu fontnya kemudian kita tarik melebar sedikit biar nggak terlalu tinggi oke seperti itu nah sekarang sudah jadi semua teman-teman ya jadi seperti itu cara saya membuat world record dengan konsep kaligrafi jam ya seperti ini 1 2 3 dan tinggal teman-teman cetak sendiri atau dibawa ke percetakan ya untuk cara mencetaknya jangan lupa disempan dulu sebelum dicetak kita simpan di desktop aja latihan shift kemudian kita cetak ke percetakan maka kita export dulu ya bisa disini atau ctrl E kita taruh di desktop latihan kita export pakai format jpg atau png silahkan disini saya pakai jpg kemudian warnanya pakai CMYK dan resolusinya 300 atau 100 silahkan cek ukurannya jika sudah sama bisa langsung di ok atau ditunggu percetanya makanya sudah tambah tinggal di ok jika ini aku-aku maka kita cek berarti ada kesalahan ya kita kembalikan selalu kita cek ini tadi masih tambah aku-aku kita angkut lagi kita angkut lagi kita pickkan dulu warnanya yang hitam ini ya hitam ini kita hitamkan lagi ini berarti kita beri aja 100 seperti ini kemudian kita kembali kita group kemudian kita control ini langsung aja kita export kita tunggu warnanya CMYK ya kemudian kita tunggu loadingnya setiap teman-teman belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu agar tidak ketinggalan info terbaru dari pesen di sini ya baik nanti kurang lebih tampilan seperti ini teman-teman ya jika sudah tinggal teman-teman ok itu kemudian jika sudah teman-teman bisa cek hasilnya seperti ini teman-teman ya nah seperti ini ya untuk bagian transparansinya ini masih tidak terlalu abu-abu nanti bisa kita aturasi teman-teman ya bisa kita duplicate untuk membuat shadow yang lebih gelap seperti itu karena waktunya terbatas saya rasa tutorial kali ini sekian dulu yang penting dasarnya kalian sudah sudah tahu jadi cara saya membuatnya kali ini seperti itu teman-teman semoga video ini ada guna dan manfaatnya dan jangan lupa tutorial berikutnya adalah ini teman-teman ya nah tutorial berikutnya adalah ini nanti kita lantikan yang ini yang ini dan yang ini terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih